Intro Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat! Halo semua, selamat datang kembali di Youtube channel saya Hamdi Hasadbaini. Gimana puasanya? Tentunya lancar-lancar saja ya. Alhamdulillah kita diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk berjumpa kembali di episode kali ini. Pada kesempatan ini saya akan bicara lagi masalah kripto. Kenapa? Karena baru-baru ini pemerintah dalam hal ini, Kementerian Keuangan Publik Indonesia, sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 68 tahun 2022 mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi aset kripto. Bagaimana pengaruhnya terhadap investor? Ya, saya memberi judul episode ini sebagai berikut, pemerintah memperlakukan pajak atas transaksi aset kripto. So what? Terus kenapa emangnya gitu? Karena sebagaimana transaksi apapun di negara Republik Indonesia, tentu saja terkena pajak, apakah itu pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan. Logikanya sederhana saja, kalau kita mendapatkan penghasilan di negara ini, tentu saja pemerintah juga punya hak untuk memungut pajak atas pertambahan penghasilan kita. Jadi menurut saya sah-sah saja pemerintah dan memang tugasnya pemerintah untuk menerbitkan atau mengatur masalah pajak terhadap transaksi aset kripto ini. Cuma memang kalau kita kembali ke latar belakang atau semangat dari para penemu kripto sendiri, mereka pada dasarnya justru ingin menghilangkan fungsi, fungsi pengaturan oleh pemerintah. Nah, jadi kalau kita coba flashback kembali ya, kita kembali ke zaman dulu. Dulu pada waktu belum ada apa yang dikenal dengan mata uang atau fiat money seperti yang sekarang kita miliki yaitu rupiah, perdagangan itu kan dilakukan secara bilateral atau peer-to-peer antara pembeli dan penjual. Jadi kalau misalnya saya dengan Anda melakukan transaksi, misalnya jual beli, saya membeli apakah barangnya misalnya TV dari Anda, kemudian saya membayarnya dengan komoditi yang berupa emas atau perak. Itu di zaman dulu ya. Kemudian baru kemudian muncul apa yang dikenal dengan fiat money yang diterbitkan oleh bank sentral. Sehingga dalam hal ini muncul peran dari bank sentral yang mengatur penderbitan fiat money. Kalau di kita adalah rupiah. Nah, kemudian para penemu kripto atau para pengembang kripto ini seolah-olah ingin kembali ke zaman dulu lagi. Jadi mereka ingin mengembalikan mekanisme transaksi perdagangan itu jadi bilateral kembali atau peer-to-peer lagi. Mereka justru ingin menghilangkan fungsi intermediary atau fungsi pemerintah dalam hal ini. Jadi dalam hal bertransaksi, hubungannya kembali sifatnya bilateral atau peer-to-peer seperti zaman dulu. Jadi kalau saya membeli mobil dengan Anda, kemudian saya membayar dengan kripto. Misalnya salah satu kripto, bitcoin misalnya. Saya bayar dengan bitcoin. Itu transaksinya sifatnya adalah bilateral atau peer-to-peer. Di tengahnya tidak ada lagi fungsi bank sentral atau fungsi pemerintah. Karena memang itulah tujuan dari pengembang atau penemu kripto ini. Kripto itu apa sih? Mungkin di episode yang lalu saya sudah membahas masalah kripto. Jadi kripto padahal saya adalah mata uang virtual atau virtual money yang dikembangkan dengan teknologi apa yang dikenal dengan blockchain, teknologi blockchain atau distributed ledger. sehingga itu menjamin keamanan dan pencegahan penggandaan jumlah koin yang dibuat. Jadi dengan teknologi blockchain ini, dikatakan bahwa transaksi kripto itu sangat aman karena dengan adanya distributed ledger tadi atau buku besar yang terdistribusi dengan baik jumlahnya sampai ratusan atau bahkan ribuan itu menjamin tidak terjadinya penggandaan jumlah koin dan juga penyalahgunaan transaksi. Karena masing-masing ledger itu saling mengontrol setiap transaksi yang terjadi. Jadi itulah latar belakang atau tujuan para penemu kripto ini. Mereka hanya mengandalkan pada teknologi blockchain sehingga mereka bisa menghilangkan fungsi dari intermediary atau fungsi pemerintah. Itu justru yang mereka inginkan. Namun pemerintah Indonesia saya kira justru lebih maju dalam hal ini. Sejak tahun 2018, Kementerian Pedagangan sudah mengeluarkan peraturan Menteri Pedagangan yaitu nomor 99 tahun 2018 mengenai ketentuan umum penyelenggaraan pedagangan berjangka aset kripto. Jadi memang di Indonesia kripto tidak akan pernah menjadi mata uang atau tidak akan pernah menjadi currency. karena kita punya undang-undang nomor 7 tahun 2011 mengenai mata uang di mana mata uang kita adalah rupiah. Jadi di Indonesia kripto memang tidak akan pernah jadi currency atau mata uang. Tapi kripto sebagaimana peraturan Menteri Pedagangan nomor 99 tahun 2018 kripto adalah salah satu commodity atau aset sehingga masuk ke dalam pengawasan industri pedagangan berjangka commodity yang dalam ini di otoritasnya adalah Badan Pengawas Pedagangan Berjangka Commodity atau BPOPTI. Jadi sebagai commodity atau sebagai aset kripto memang boleh diperdagangkan di Indonesia. Dan bahkan saat ini sedang dalam industri pedagangan berjangka commodity sedang dalam persiapan pendirian bursa kripto di Indonesia. Barangkali ini adalah bursa kripto pertama di Indonesia karena seperti tadi saya sampaikan sebelumnya para penemu kripto atau para pendiri kripto kan memang mereka ingin menghilangkan fungsi intermediary jadi mereka tidak mau diatur jadi transaksinya hanya antara dua belah pihak atau peer-to-peer. Oleh karena itu di negara manapun di dunia tidak ada yang namanya bursa kripto yang ada adalah para pedagang atau exchanger bahasa Inggrisnya. Jadi kita di Indonesia atau pemerintah Indonesia saya kira melakukan suatu lompatan sejarah melakukan sesuatu yang lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain. Di kita kripto diwajibkan atau diharuskan dilakukan perdagangannya di bursa kripto. Walaupun saat ini bursanya belum berdiri jadi transaksi yang ada sekarang itu dilakukan oleh antar pedagang yang sudah mendapat izin dari BAPETI atau pada pedagang yang memang diberi izin khusus untuk memperdagangkan aset kripto. Walaupun aset kripto sendiri bisa juga diperdagangkan melalui para pedagang yang ada di luar negeri. Karena zaman sekarang tidak ada lagi batasan ruang dan waktu. Jadi kita di Indonesia bisa melakukan transaksi kripto dengan pedagang yang ada di luar negeri dengan bantuan teknologi tentu saja. Tapi seperti tadi saya sampaikan di Indonesia sendiri pemerintah sudah mengambil melakukan langkah yang lebih maju dibandingkan negara lain. Kita mengatur pedagangan berjangka atas aset kripto ini di mana pengaturannya adalah harus diperdagangkan di bursa berjangka dan harus diperdagangkan oleh para pedagang yang memang resmi mendapat izin secara resmi dari BAPETI. Jadi tidak dibolehkan pedagang itu dilakukan oleh pedagang yang tidak memperoleh izin dari BAPETI. Nah Kementerian Keuangan bulan lalu bulan Maret tepatnya di tanggal 30 Maret sudah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 68 tahun 2022. Ini langkah yang lebih maju lagi di mana dengan adanya PMK nomor 68 ini pemerintah bisa memungut pajak dari transaksi kripto yang dilakukan di bursa berjangka atau oleh para pedagang aset kripto yang terdaftar. Bayangkan kalau misalnya tidak ada pengaturan mengenai pedagangannya harus di bursa nanti teknis pemungutan pajaknya akan lebih sulit seperti yang berlangsung di negara lain itu semua transaksi dilakukan antar pedagang dan sifatnya anonymous atau nama tanpa nama jadi tidak dikenali siapa pembeli dan siapa penjual karena semuanya menggunakan kode-kode digital atau kode-kode komputer tapi di Indonesia kita lebih maju jadi para investor yang ingin melakukan transaksi kripto di Indonesia harus melalui proses sebagaimana melakukan transaksi pedagangan saham di bursa efek Indonesia jadi untuk menjadi investor kripto di Indonesia harus buka rekening di pedagang yang resmi yang terdaftar di BAPETI kemudian dalam proses buka rekening itu akan ada proses KYC atau know your client yang dilakukan oleh para pedagang untuk memperoleh informasi mengenai calon nasabahnya dan kemudian calon nasabah tentu saja harus mendeklare harus membuka semua informasi terkait dengan khususnya terkait dengan misalnya sumber dana kemudian sumber penghasilannya dari mana saja kemudian tentu saja data-data pribadi lainnya jadi dengan buka rekening di pedagang yang resmi kemudian ada proses KYC dan tentu saja nantinya juga akan ada peran dari pedagang untuk melaporkan setiap transaksi yang mencapai nilai tertentu kepada PPATK jadi di kita di Indonesia transaksi kripto justru lebih 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 ketat karena itu tadi untuk mencegah adanya satu tentu saja untuk memastikan kepastian hukum bagi investor bayangkan kalau investor melakukan transaksi kripto dengan pedagang yang ada di luar negeri nanti kalau terjadi apa-apa perlindungan bagi investornya seperti apa tidak 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 jelas tapi dengan adanya peraturan menteri pedagangan yang kemudian terakhir juga ada peraturan Bapak Peti nomor 8 tahun 2021 mengenai pedoman pelaksanaan pedagangan aset kripto disini kepastian hukum bagi investor lebih terjamin karena di peraturan Bapak Peti itu diatur bahwa selain nasabah buka rekening di pedagang yang terdaftar kemudian kan nasabah akan menyetorkan uang ke rekening pedagang yang disebut sebagai segregated account atau rekening terpisah yaitu rekening yang khusus menampung dana-dana yang diterima dari nasabah kripto yang menyetorkan dananya rekening itu memang atas nama pedagang tapi khusus menampung dana-dana dari nasabah kripto ini agak berbeda dengan di pasar modal ada yang namanya rekening dana-nasabah yang mana itu adalah rekening atas nama nasabah sendiri tapi kalau di industri pedagangan berjangka komoditi belum dikenal rekening dana-nasabah atau RDI tersebut tapi ada yang namanya segregated account atau rekening terpisah yaitu rekening atas nama pedagang tapi khusus menampung dana-dana yang disetorkan oleh para nasabah kripto dan peraturan BAPT juga mengatur bahwa tidak semua seluruh dana-nasabah yang mereka terima itu boleh disimpan sendiri oleh si pedagang 70% dari dana yang mereka terima itu harus disimpan di lembaga clearing yang ditunjuk oleh BAPT kemudian demikian pun terkait dengan coin atau aset kripto yang mereka miliki yang kemudian disetorkan ke pedagang itu 70% nya juga harus disimpan oleh pedagang di lembaga penyimpanan jadi hanya 30% dari aset kripto milik nasabah itu boleh dikelola oleh si pedagang sendiri jadi ada berbagai pihak yang mengontrol transaksi di transaksi aset kripto di Indonesia jadi ada pedagang kemudian ada bursa sebagai tempat telaksananya transaksi kemudian ada lembaga clearing sebagai lembaga yang menyelenggarakan penyelesaian atau clearing kemudian ada lembaga penyimpanan yang bertanggung jawab atas penyimpanan coin yang dimiliki oleh seluruh nasabah para pedagang jadi keempat pihak ini pedagang lembaga clearing lembaga penyimpanan dan bursa ini saling koordinasi saling rekonsilasi atas setiap transaksi yang dilakukan oleh seluruh nasabah pedagang ini untuk untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan transaksi yang dilakukan oleh para nasabah aset kripto ini lagi-lagi berbeda dengan apa yang berlangsung atau yang terlaksana di negara lain di negara lain sebagaimana tujuan dari penemu kripto sendiri mereka proses transaksinya atau mekanisme transaksinya sifatnya hanya bilateral atau peer-to-peer antar pedagang di tengahnya tidak ada pihak lain seperti di kita ada bursa ada lembaga clearing ada lembaga penyimpanan tapi di negara lain itu tidak ada jadi di satu sisi saya kira apa yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia ini semata-mata adalah untuk meningkatkan keamanan transaksi kemudian kepastian hukum bagi seluruh nasabah aset kripto kemudian ditambah pula dengan peraturan Menteri Keuangan 68 tahun 2022 dengan adanya peraturan ini pemerintah bisa memungut pajak dari seluruh transaksi aset kripto yang berlangsung di pedagang yang terdaftar di bakerti dan di bursa berjangka yang khusus memperdagangkan aset kripto yang mungkin sebentar lagi akan berdiri jadi kalau pertanyaan yang sering muncul terkait dengan transaksi kripto apa sih sumbang sih atau sumbangan transaksi kripto terhadap pemerintah jadi masih ada pro-cons di antara masyarakat ada yang bilang transaksi kripto tidak ada gunanya bagi pemerintah atau bagi bangsa ini sehingga mereka bilang harusnya dilarang saja tapi juga bagi yang pro sesungguhnya transaksi kripto ada sumbang sihnya terhadap negara dalam ini adalah dalam bentuk pemungkutan pajak pajak pertambahan nilai dan juga pajak penghasilan PMK nomor 68 itu mengatur bahwa PPN atas aset kripto itu besarnya 1% dari tarif PPN yang berlaku yaitu 11% jadi PPN untuk transaksi aset kripto itu menjadi 0,11% jadi 1% dari tarif PPN yang berlaku umum nah kemudian tarif atas tarif pajak penghasilannya sendiri itu juga sama seperti yang diberlakukan di pasaran modal yaitu 0,1% atas setiap transaksi penjualan aset kripto yang dilakukan oleh investor di satu sisi saya kira ini sangat menguntungkan bagi investor yang melakukan transaksi penjualan aset kripto mereka kenapa kalau tarif pajak yang 0,1% itu adalah tarif pajak final jadi atas setiap transaksi penjualan itu hanya dikenakan 0,1% dari nilai penjualan sama seperti kita melakukan penjualan saham di bursa efek Indonesia bayangkan kalau tidak ada tarif final ini investor yang memperoleh keuntungan dari penjualan aset kripto mereka itu akan terkena tarif progresif misalnya kalau ada investor yang masuk ke kelompok atau bracket tarif 30% bayangkan kalau dia memperoleh keuntungan transaksi kripto 1 miliar dia akan membayar 30% dari 1 miliar atau sekitar 300 juta tapi kalau misalnya kalau dengan adanya PMK nomor 68 tarifnya itu hanya 0,1% dari nilai penjualan jadi misalnya nilai 1 miliar tadi adalah nilai total penjualannya itu hanya dikenakan 0,1% dari 1 miliar tersebut sehingga itu jauh nilai jauh di bawah nilai pajak yang harus dibayar kalau tarif final tidak ada artinya nasabah itu harus membayar 300 juta kalau mereka nasabah tersebut masuk ke kelompok atau ke bracket 30% jadi bagi nasabah saya kira ini sangat menguntungkan dan juga itu merupakan kewajiban kita juga kalau kita punya penghasilan di Indonesia memperoleh penghasilan dari transaksi yang kita lakukan di Indonesia tentu saja kita harus membayar pajaknya masa sih kita mendapatkan keuntungan dari kripto 1M kemudian kita tidak mau membayar pajak 0,1% saja saya kira tidak demikian jadi itulah bentuk sumbang dari para investor kripto ini terhadap negara kita negara Indonesia dengan membayar pajak 0,1% dan PPN 0,11% atas aset yang dibeli jadi di satu sisi memang peraturan di Indonesia terlihat seolah-olah lebih lebih banyak dibandingkan dengan peraturan atau pengaturan yang ada di negara lain seperti tadi saya sampaikan kalau di negara lain transaksi kripto itu sifatnya bilateral antar pedagang atau peer-to-peer jadi tidak ada pihak intermediary di tengah yang mengatur atau yang memungut apakah itu pajak atau fee yang lain jadi saya kira sesuai dengan judul episode ini dimana saya katakan bahwa pemerintah akan melakukan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan terhadap transaksi kripto so what emangnya kenapa gitu saya kira itu tentu saja tidak harus menghambat atau mendiscourage investor untuk melakukan transaksi kripto di Indonesia justru itu menjadi sumbang sih bagi investor yang memperoleh keuntungan dari transaksi kripto masa sih tidak mau membayar pajak dari atas keuntungan yang mereka peroleh bayangkan kalau misalnya ada nasabah atau investor di Indonesia yang dulunya membeli bitcoin misalnya mungkin pada waktu harganya masih 1 juta rupiah per coin sekarang kan transaksi harga bitcoin itu sekitar 40 ribuan US dollar berapa kali lipat keuntungan yang diperoleh masa sih untuk membayar pajak 0,1% saja investor tidak mau jadi itu tadi saya kira tidak ada salahnya atau memang kewajiban merupakan kewajiban pemerintah untuk memungut pajak atas setiap transaksi yang dilakukan oleh warga Indonesia di Indonesia ini termasuk transaksi kripto jadi dengan demikian secara tidak langsung pemerintah sudah mengakui bahwa transaksi kripto di Indonesia yaitu sebagai aset atau sebagai komoditi itu memang sudah diakui secara resmi oleh pemerintah baik melalui kementerian pedagangan melalui peraturan menteri pedagangan nomor 99 tahun 2018 maupun terakhir melalui peraturan menteri keuangan nomor 68 tahun 2022 yang akan diberlakukan pada tanggal 1 Mei yang akan datang jadi para investor siap-siap bahwa di atas setiap transaksi yang Anda lakukan nanti yaitu pada waktu pembelian kripto tentu saja terkena PPN 0,11 persen dan pada waktu melakukan transaksi penjualan terkena pajak penghasilan dengan tarif final 0,1 persen jadi Anda tidak perlu pusing lagi menghitung tarif progresif kalau tidak ada tarif final ini kalau bayangkan kalau tarifnya tarif umum tarif progresif kalau misalnya Anda sudah penghasilan sudah masuk ke berkat yang tarif 30 persen bayangkan atas keuntungan 1 miliar Anda harus membayar 300 juta dengan adanya PMK nomor 68 Anda hanya akan membayar 0,1 persen dari nilai penjualan aset kripto yang Anda lakukan jadi kembali ke topik kita pemerintah akan melakukan pajak atas transaksi kripto so what emang kenapa emangnya gitu saya kira demikian terima kasih sampai jumpa terima kembali 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 Terima kasih.